Intro Ini adalah Daihatsu Xenia MPV jagoannya Daihatsu di Indonesia Nah tapi kalau menurut kalian Hmm kok Xenia keliatan beda banget sama sebelumnya Nah soalnya akhirnya setelah satu dekade lebih lamanya Xenia sekarang jadi bener-bener baru total Nah Xenia yang baru ini juga masih dipakai Buat jadi basis Toyota Avanza Jadi masih kembaran ya Avanza sama Xenia Cuman emang sekarang tampangnya dibuat jadi jauh lebih beda gitu Terus apa spesialasi Xenia ini? Buat detailnya Semoga di 10 hal yang berkomentar dari Daihatsu Xenia Satu varian Kayak biasa Xenia ada banyak banget pilihan variannya Jadi varian besarnya dibagi dua ya Ada Xenia 1.3 dan Xenia 1.5 Nah yang yang 1.3 ada pilihan varian M, X, R, dan RADS Sedangkan yang 1.5 hanya ada varian R, RADS, dan RASA Semua varian ada pilihan transmisi manual dan otomatis CVT-nya Kecuali varian paling bawah 1.3M yang cuma ada pilihan transmisi manual aja Dan varian 1.5 RASA hanya ada pilihan transmisi otomatis CVT aja Biar nggak bingung-bingung sama nama-nama istilah gitu ASA itu artinya Advanced Safety Assist Yang artinya kalau dinamanya ada ASA-nya berarti punya fitur safety aktif canggih Yang kayak ada di Rocky juga ADS artinya Astra Daihatsu Styling Yang artinya yang namanya ada ADS-nya berarti dapat beberapa sentuhan Kayak bodi kit hitam merah ini Air purifier, aksen merah, dan karbon di dashboard Dan karpet 3 dimensi ini Nah yang kita review ini bisa dibilang varian yang agak aneh ya Karena kayak gabungin dua varian paling atas Jadi Xenia 1.5 RASA digabung sama 1.5 RADS Jadinya ASA-ADS Varian ini sih aslinya nggak ada di price listnya Tapi entah kenapa Daihatsu pun masukin gambar varian ini ke website-nya So mungkin bisa-bisa aja dipesan sih Dua, pilihan warna Pilihan warna Xenia ada banyak nih Ada 7 totalnya Pertama ada putih, silver yang biasa Abu-abu, hitam, dan ada silver keunguan ini yang kayak ada di Avanza juga Dan yang disebut greenish gunmetal ini Abu-abu keijau-ijauan yang unik dilihat ya Satu lagi ada merah Tapi yang merah ini Daihatsu sebut special color Dan perlu nambah 1.5 juta Dan warna ini nggak bisa dipesan di varian M dan X 3. Dimensi mirip Avanza Mengingat Xenia ini jadi basis yang dipakai buat Avanza Atau lebih tepatnya basis pengembangan bersamalah Dimensinya juga sekarang jadi ikut melar dibanding generasi sebelumnya Panjangnya naik hampir 20 cm So kalau beda panjangnya sama si grata dia cuma 10 cm aja Sekarang hampir beda 30 cm Sama Avanza sama persis ya dimensinya Sedangkan kalau dibanding mobilio Panjangnya sedikit lebih pendek Tapi tiap sisi lainnya lebih besar Dibanding R3 biasa panjangnya sama Kalau sama yang sport panjangan R3 sedikit Kalau dibanding Xpander lebih besar Xpander di setiap sisinya 4. Ada Safety Active Nah ini yang sadis nih Xenia yang sebelum ini fitur keselamatannya cuma ada airbag doang Sekarang di varian paling tingginya Bisa dapet fitur safety aktif yang kayak di Rocky varian tertinggi juga Di Daihatsu sebutnya ASI ya atau Advanced Safety Assist Dan kayak di Rocky juga disini hanya memanfaatkan 2 kamera di balik spion tengah ini Atau yang disebut Stereo Camera Jadi gak ada radar tambahan di bumpernya Pertama ada Pre-Collision Warning dan Pre-Collision Braking Yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak mobil, motor atau pejalan kaki di depan Dan bakal ngeremin otomatis kalau udah terdeteksi dan gak kita injak remnya Lanjut ada Lane Departure Warning dan Lane Departure Prevention Yang bisa mendeteksi kalau mobilnya mau keluar garis Dan bakal ngasih peringatan plus ngasih feedback puterin setirnya Supaya mobilnya gak jadi keluar lajur Ada Front Departure Alert yang bakal ngasih peringatan Misalnya di Lampu Merah, mobil depan kita udah jalan tapi kita belum ikut jalan Dan ada Pedal Miss Operation Control Yang bakal nahan mobil supaya gak jalan Kalau kita gak sengaja injak pedal gasnya Pas kedeteksi ada objek di depan kita Bedanya sama di Avanza Di Xenia ini gak ada Blind Spot Monitoring dan Rear Cross Traffic Alertnya Ya sama kayak di Rocky juga sih Lanjut Varian 1.5R dapet kamera 360 derajat gini nih Jadi selain kamera belakang Ada juga kamera di masing-masing spion dan di depan sini Jadi bisa ngasih tampilan ala-ala dari atas gini Hasilnya emang gak sebagus di Veloz sih Dan pilihan angle-nya juga sedikit Dan tombol buat matinya lainnya ini keliatan banget aftermarketnya Tapi tau beda dari harganya juga udah jauh banget kan Ada sensor parkir 2 titik Mulai dari varian X sewarna bodi nih dan ada indikatornya juga di MID Nice Remnya depan cakram ventilasi dan belakangnya teromol Dan ada ABS dan EBD ya Udah standar di semua varian Nah kalau Brake Assist atau BA Itu di mesin yang 1300cc cuma ada yang bertransmisi CVT Sedangkan semua varian 1500cc dapet ini Stability Control dan Traction Control mulai adanya di varian XCVT dan 1.3R CVT Sedangkan varian 1.5 nya dapet semua Begitu juga heel start assist buat nahan rem mobil beberapa saat ditanjakan Pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas Sama ya adanya di varian XCVT dan 1.3R CVT Dan di 1.5 ada semua Airbagnya kabar baiknya dari varian paling bawah pun udah ada 2 airbag depan Tapi sayangnya ini tetap sama sampai varian paling atas Yang punya fitur safety aktif juga airbagnya tetap hanya 2 Kayak Rocky juga sayangnya jok tengah tetap nggak dikasih dudukan isofix buat jok bayi Kita kirain hal ini udah wajib banget di semua mobil dari beberapa tahun lalu Untungnya apar atau alat pemadam api ringan tetap ada 5. Fitur bertambah drastis Meskipun nggak segila pelosnya sampai ada wireless charger atau rem parkir elektriknya Fitur Zenia ini terhitung nambah banyak banget dari generasi sebelumnya Yang beda dulu dari Avanza ya head unitnya ukurannya 9 inci juga tapi modelnya beda Dia nggak ada tombol fisikal adanya tombol kapasitif di sebelah kanan Oh dan USB portnya ada di sebelah kiri head unitnya sini Nah bedanya sama Avanza disini ada Apple CarPlay dan Android Auto Kalau kalian sambungin iPhone kalian pakai kabel jadi bisa setel Google Maps, Apple Music dan lain-lain Nice lah Tapi emang harus tolok kabelnya ke yang di samping head unit Nggak bisa yang di bawah Di luar itu menu nya standar sih radio buat nyata media dari USB dan Bluetooth Dan settingsnya yang unik paling ada equalizer dan bisa nge-set posisi mendengar paling optimal Head unit ini baru ada di varian R ya jadi X dan M pakai head unit 7 inci aja Lanjut instrument cluster-nya analog dengan MID 4,2 inci di tengahnya MID-nya full color gini mulai dari varian 1,3 R ya Ada indikator pintu individual dan ada band beloknya Indikator gigi, odometer trip A trip B ada di bawah Kalau menu utamanya ada layar warning, konsumsi BB merata-rata dan sisa jarak bergendara Kecepatan rata-rata dan total waktu bergendara Jam, layar ASA dan bisa masuk settingsnya nih Lengkap ya, ada buat terang gelapin display-nya Ada buat atur tanggal dan jam Buat atur apa-apa aja yang mau ditampilin di display sini Cukup banyak nih yang bisa diganti Kayak termasuk style jam-nya juga Settings bunyi-bunyian fitur safety aktifnya Kayak sekencang apa bunyi front, departure alert dan lain departure warning-nya Terus suara lampu send-nya bisa diganti nih ada tiga pilihan Kayak gini Gini Dan gini Lanjut, bisa set notifikasi pengingat nih Kayak tanggal ulang tahun anniversary dan lain-lain Lanjut, settings buat sensitivitas setiap fitur safety aktifnya Settings buat auto lock dan auto unlock terjadinya pas kapan Dan bunyi kalau kita kunci mobil bisa di set Settings wiper Mati nyalain one touch triple turn signal Set welcome lights yang bakal nyalain lampu kabin buat nyambut kita pas kita buka kunci mobil dan pengingat servis Oke, pertama inputnya ya Selain USB port di head unitnya tadi Di bawah AC sini ada satu USB port lagi Di sebelah rem tangan ada power outlet Di belakang ada dua USB port Dan di baris ketiga ada satu lagi power outlet Jadi banyak Setirnya, varian 1.3R dan 1.5R dapat tombol pengontrol audio, telefoni dan voice command di sebelah kiri Sedangkan di sebelah kanan buat tombol 3 meter ini aja ya AC-nya, semua varian Xenia baru pakai AC digital Manual, tapi ada layarnya aja Yang kanan buat atur kecepatan kipas sedan yang kiri suhunya Kayak sebelumnya juga, gak ada pengaturan arah angin ke kaki Gak ada di foster kaki depan dan gak ada di fogger kaca belakang juga Double blower ada ya buat tiap varian Ya, modelnya jadi rata dan baru gini Lanjut lagi, varian 1.5 ada passive keyless entry nih Kuncinya kayak gini, tombolnya kayak cuma satu Tapi ini logo dehatsunya sebenarnya bisa buat tombol ngunci kok Oke, jadi kalau mobilnya ke kunci Ini remote-nya tinggal kita kantongin aja Deketin mobilnya dan bukan grab bagian dalam handle-nya Tapi tekan alur kecil ini di handle-nya buat buka kuncinya Nanti spionnya ikut ke buka juga Buat kunci lagi, klik sekali lagi dan ke kunci deh Plus spionnya ikut ke lipat Tapi spionnya ini kita bisa set auto atau manual kok Lipatnya di tombol sini langsung Nice Tombol start stop mesin baru ada di varian 1.3R Itu yang warnanya hitam Kalau yang 1.5 warna merah kayak gini Lampunya masih manual ya Dan wipernya hanya intermittent standar bukan yang variable Tapi ini bisa kita set di MIT World Speed Link alias bikin kecepatan wipernya Jadi ikutin kecepatan mobilnya Dan bisa otomatis aktifin wiper belakang Kalau kita masuk gigi mundur pas wiper depannya lagi nyala Sedangkan jendelanya yang auto up-down hanya CC driver Dan varian ADS juga dapet ionizer gini nih Buat bersihin udara kabin mobilnya Tombolnya agak mirip sih sama yang dipakai di Innova Limited dulu Tapi ya not bad lah 6. Exterior lebih tajam Dibanding desain-desainnya sebelumnya Yang pada dasarnya basisnya belum ganti dari tahun 2011 Jelas yang baru ini kelihatan lebih tajam dari setiap sisinya Meski mengejutkan ya Tampangnya beda jauh sih sama DN Multisix yang dulu jadi konsepnya Depannya grill utamanya dibuat sangat lebar Dan ada motif ketiga dimensiannya gini Jadi dia beda ya sama Avanza Disini lebih besar Dan ini nempel langsung ke lampunya yang sekarang juga jadi tipis dan tajam itu Oh dan yang garis merah di atas itu yang sampai masuk ke lampu jadi penanda buat varian 1.5 Radiator grill trapezoidalnya juga besar nih dan lebar Dan juga dengan motif unik itu di dalamnya Dan kayak Avanza juga Housing fog lampnya masuk ke bumper yang kayak berbentuk L terbalik Tapi bagian plastik hitamnya ini disini lebih tipis ya Dan extension bumper hitam yang dibawah itu bagian dari ADSnya Jadi yang R biasa gak ada Kayak gini nih dia Detail lampu depannya gak ada DRL Lampu kecilnya LED yang paling dalam Lampu besarnya LED yang sisi luar Lampu jauhnya LED juga di sebelahnya yang nyalanya gradual Lampu sainnya LED yang model titik gini dan ada fog lamp halogen Sampingnya bagian yang bikin dia jadi keliatan lebih panjang Kalau kalian udah nonton review Avanza kita Dari samping sini emang keliatan mirip banget sih ya Kecuali desain velgnya Disini 5 spokes dual tone yang lebih tegak-tegak kayak gini nih 16 inci juga ya Di varian 1.5R dan bandnya juga 1.9560R16 Sedangkan varian 1.3 semuanya 15 inci Sentuhannya unik juga Garis bodi tajam yang ditarik dari lampu depan sampai ke lampu belakang itu Dan lewatin handle pintu sewarna bodinya Spionnya juga udah nempel di pintu ya Jadi gak lagi di pilar A Pilar B jendelanya hitam doff Plus list di bawahnya dibuat nyambung terus sampai ke bodi paling belakangnya itu Agak mengingatkan sama bentuk di mobilio sih ya Tapi yaudahlah Oh dan side skirt sambahan itu juga bagian dari ADS ya Belakangnya jadi hilang kesan senia lama yang membulat-bulat Sekarang kelihatan lebih tegap Ini bagian yang paling mirip juga sih sama Avanza Tuh kalau lihat yang varian tanpa ADSnya Kelihatan mirip banget kan ya Paling disini emblemnya lebih bertebaran aja sih Kayak ada tambahan dual VVT-i dan CVT-nya Yang kita suka juga Sentuhan panel plastik hitam kayak boomerang yang nyambungin spoilernya itu Terus ada antena sirifu juga Dan kita juga suka reflektor horizontal yang tajam di bawah Nah kalau di varian yang ada ADSnya Kedua lampu pipihnya itu disambungkan pakai panel hitam warna gloss gini Dan knalpotnya dikasih muffler tip chrome gini Dan ada bumper hitam tambahan di paling bawah Yang dibuat kelihatan kayak diffuser ala-ala itu Detail lampu belakangnya Lampu malamnya LED yang nyambung ke bagian dalemnya itu juga Lampu remnya LED Lampu sennya LED Dan lampu mundurnya juga LED 7. Detail interior Kayak si Rion Saya ini ada trik asik nih yang bahkan lebih keren lagi Nih kita majuin dulu ya Jok tengahnya sampai mentok Lepas headrestnya Dan kita rebahin sampai mentok Tadah Rata sama dudukan jok belakang Dan ini kita bisa pakai buat duduk super relax Karena kaki kita bisa nyender di atasnya Enak ya Nah bisa juga nih Kita mundurin mentok jok tengahnya Majuin jok depannya sampai mentok Dan lepas headrestnya Dan rebahin tandaran jok paling depan Tadah Bisa bikin jadi ala sofa gini juga Dan ini enaknya karena sudut terubah baris kedua bisa ditidurin total Jadi bakal enak bisa dibikin posisi super relax Mantap Oke kabinnya Karena namanya berubah total Alias ganti generasi Jadi wujud interiornya juga beda banget sama Xenia sebelumnya Desain overallnya sebenarnya mirip di Rocky sih Yang kelihatan dari dashboard di sebelah kirinya Yang lekukannya khas banget itu Terus dari head unitnya juga Yang menonjol keluar ala-ala floating Paling buat membedakan ini adalah Xenia Dari storage lubang di sebelah kiri sini Yang ada motif-motif ketiga dimensiannya Kayak luarnya Ada sentuhan merah-merah juga buat varian 1.5 Kayak tombol start-stop mesinnya Jadi merah kayak gini Buat pengaturan ventilasi AC depannya Jadi merah-merah gini Dan di jog depannya yang berbahan kain dan bermotif unik ini Ada tub merah-merahnya plus berjahitan merah juga Begitu juga jog baris keduanya Ada merah-merahnya Yang baris ketiga nih baru jognya polos Nah kalau yang varian ADS Pembeda di interiornya ada garis merah ini Di dashboard sini Dan tambahan aksen ala karbon di sekitar situ juga Kalau yang ala karbon di sekitar tuas transmisi Ini yang membawaan dari sananya ya Bukan dari ADS Terus ada juga lampu di kaki yang disini gak kelihatan Dan karpet 3 dimensi Yang bertuliskan ADS ini Buat bedain sama Avanza Gimana? Nah selain emblem di setirnya Yang ngomong-ngomong gak dilapis kulit juga tuh Di lingkar setirnya Nah kalian bisa juga lihat di samping Tombol start-stop mesinnya Kalau di Avanza kan ada indikator seatbeltnya Kalau di Xenia jadi slot kartu gini aja Dan tentunya kayak biasa jog baris keduanya Xenia Yang tengahnya gak ada headrestnya Dan di pintu depan juga beda nih sama Avanza Soalnya di Xenia ini yang di sekitar handle pintunya full warna hitam Gak ada campuran warna coklatnya Tapi kalau yang pintu belakang sama sih Tetap ada motif-motifnya gitu juga Meski sayang ya Sisa bahan kain di pintu yang dulu ada di Xenia generasi sebelumnya Sekarang jadi gak ada Dashboard dan pintunya jadi bener-bener full plastik semua Tapi gimana rasanya duduk di dalam sini Pintu depannya jadi jauh lebih berat nih dibanding pintu Xenia dulu Meski masih sedikit lebih ringan dibanding pintu R3 dan Xpander Bukaannya termasuk lebar dan meskipun ground clearance nya naik Tapi buat nampak ke dalam sini jadi lebih gampang dibanding di Xenia lama Karena sekarang udah full monokoko Oke lah Nah posisi duduk kita kalau dibuat paling rendah Udah beda sama Xenia lama yang berlebihan tinggi dulu Sekarang jadi lebih rendah Lebih berasa duduk di dalam kabin mobil dibanding di atas kabin mobil kayak yang dulu Lebih enak lah buat ngasih feeling ergonomis buat jalan jauh Visibilitasnya tapi masih aman kok Apalagi ada kaca tambahan di pilar A gini juga Pengaturan jog driver selain slide dan recline Bisa juga dinaik turunin secara manual Yang menumpang depan slide dan recline aja ya Headrestnya pengaturannya naik turun aja Tapi enak nih udah maju kali ini headrestnya Jadi kita bisa sandarin kepala sambil ngetir tanpa harus ngedang Mantap Headroomnya juga aman banget Buat sandarin tangan di tengah Di Xenia ada armrest segini tapi ini plastik ya Keras jadinya Dan agak jauh ke belakang jadi gak bisa kita pake buat sandarin tangan sambil ngetir Yang di pintu juga keras nih buat sandarin tangannya Seatbeltnya juga gak bisa diatur naik turun Nah sayangnya gak kayak di Avanza Setir di Xenia ini bisanya tilt aja Gak bisa teleskopik Dan posisi setirnya masih terlalu deket sama dashboard Dan buat sandarin kaki kiri driver ada gundukan kecil tapi gak ada padnya ya Oke detail di depan Sun visornya yang kanan gak ada card holdernya Dan gak ada kacanya Yang ada kaca cuma yang sebelah kiri ya Dan itu pun gak ada covernya ya Pegangan tangan pelakon di depan adanya di sebelah kiri aja Yang di sisi driver gak ada Lampu kabin ada dua di depan sini halo gen Spion tengahnya day and night manual Jadi kalau silauh tinggal diciptakin aja Oke sekarang kita ke belakang Pintu belakangnya sedikit lebih berat dibanding yang depan Karena ukurannya lebih panjang Jauh lebih panjang dibanding pintu belakang Senia lah masih jelas Dan bukannya juga termasuk masin lebar Posisi duduk di tengah sini jelas lebih tinggi ya dibanding di depan Tapi tingginya gak lebih baik kayak di Senia lah masih Sudut paha kita proper ko ini nempel sempurna sama jognya Harusnya sih gak bakal bikin pegel buat jalan jauh ya Nah yang unik nih Jog tengah sini bisa digeser maju mundur Luar biasa jauh maju mundurnya Fleksibel banget jadinya Ini kalau kita geser paling maju Emang udah hampir nabar kayak kakinya Tapi karena ada cekongan gini di belakang jog depannya Jadi masih ada sisa ruang sekuprit lah Ini kalau kita geser mundur sampe mentok Jadi luar biasa luas Kalau dimundurin setengah jadi segini ruangnya Ruang buat gerak sepatu kita masih aman Meskipun jog depannya diturunin mentok Headrestnya hanya ada di kiri dan kanan yang adjustable Yang tengah sayangnya gak ada Headroomnya sangat-sangat aman nih Sudut terbahan jog ini juga bisa diubah-ubah ya Dan ini bisa sampe mentok terbahnya Sampai kita bisa full tiduran gini Oke lah Buat sandaran tangan di pintu kayak di depan nih Keras banget Unik ya Jog bagian tengah sini bisa kita turunin Buat jadi armrest yang empuk gini Dan karena tengahnya bolong Jadi kayak ngasih kesan semi captain seperti itu Kayak di expander ya Oke kalau mau duduk bertiga Napak tengahnya cukup gampang Karena konsol tengahnya gak terlalu intrusif gini Lantainya masih ada gundukan di tengahnya ya Harus ke kiri kanannya jadi Dudukan jog tengahnya sedikit lebih keras Dan sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya Sandarannya juga lebih keras dan lebih maju Dan karena gak ada headrest tengahnya Jadi udah pasti ngedangak di tengah sini Apalagi seatbeltnya cuma 2 titik aja Detail di tengah sini Pegangan tangannya jadi yang model lipat Tapi gak ada gantungan bajunya Di kiri atau di kanan Ada satu lampu kabin lagi nih Di tengah halogen AC double blowernya Sekarang nyatu ke plafon gini Jadi gak kelihatan gendut banget lagi Dan ini dibuatin ventilasi yang lebih fleksibel ya Ini double blower beneran loh Bukan kipas aja kayak di sigra Dan knobnya juga posisinya lebih ke belakang sini Biar penumpang di barisi 3 atau ke 2 Sama-sama bisa kontrol asinya Oke sekarang kita ke paling belakang Kalau dari sebelah kiri sini Kita bisa tinggal tarik tuas ini aja Dan nanti jognya bakal langsung terpental One touch dumbbell gini Yang kebuka satu jog aja ya Kalau dari kiri Sedangkan kalau dari kanan Sama-sama ada one touch dumbbell juga Tapi yang kebuka dua jog nih Yang kanan sama yang tengahnya Oke jog paling belakang sini Headrestnya dua-duanya bisa kita naikin Nah jarak dudukan jog ini Sama lantainya cukup jauh ya Mirip-mirip di expander sih Tapi gak sebaik di air 3 Ya sudut paha kita gak terlalu naik lah Duduk di paling belakang sini Masih cukup enak Cuman emang gak full ngepang panjang pahanya aja Ruang kepalanya udah sangat mepet sih ini Buat yang tingginya 173 cm kayak kita Sudut sandaran jognya bisa kita ubah-ubah ya Pake tali di atas ini Dan ini bagian bawah jognya ikut bergerak juga Dari yang paling tegaknya segini Sampai yang paling rebahnya segini Not bad lah buat ukuran low MPV ini Yang nempel pintu di sebelah kiri Ada buat sandarin tangan ya Meski berlubang gede banget Yang sebelah kanannya juga ada nih Nah ukuran jendelanya sebenernya lumayan besar Tapi bentuknya yang kayak gini Emang bikin kita pas tengok keluar Itu langsung ngeliat ke pilarnya Tapi ya gak terlalu ngasih kesan claustrophobic sih Ruang kakinya Nah karena slider super fleksibelnya itu Ini sisa ruang kaki kita Kalau geser jog tengahnya Sampai super mentok ke depan Masih super luas gini ya sisanya Ini kalau jog baris keduanya Kita mundurin mentok Udah kejepit sih kakinya Dan ruang buat gerak sepatunya Gak luas-luas Tapi ya gak kejepit lah Oh sayangnya gak ada pegangan tangan plafon Yang di paling belakang sini Delapan Bagasi dan storage Bagasi Yesenia varian R Nambung sama pasif kilos entry-nya ya Jadi kalau mobilnya kita kunci Remote ini tinggal dikantongin aja Deketin mobilnya Dan tinggal klik tombol yang panjang Sebelah kiri sini Dan kunci pintunya langsung kebuka Semua kunci pintu lainnya Ikut kebuka juga ya Nah ini bagasinya nih Termasuk cukup besar Meski setiap jog lagi dibuka Bentuk bibirnya Termasuk pengotak Cuma menyempit sedikit ya Di atasnya Gak masalah Dan ini lebar Jadi masukin barang lebar Juga bakal gampang Bibir bagasinya sekarang Jadi termasuk cukup tinggi dari tanah Beda sama sebelumnya yang rendah Ini artinya Kalau masukin barang berat banget Bakal lebih sulit Dibanding masukin ke Senia yang lama Lantainya rata ya Sama bibir bagasinya Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam Tinggal kita tarik aja Yang beda sama Avanza Desainnya sini Gak dapet net pembatas Itu dia gak ada cantolanan juga Di kiri kanannya Oke detailnya di dalam Di sebelah kanan sini Gak ada apa-apa Di sebelah kiri sini Ada lampu halogennya Dan ada satu lubang kompartemen gini Di bawah sini Dadah Ada tiga kompartemen kayak gini Plus ada tempat donkrak di sebelah kanannya Jadi rapi ya di dalam sini Dan kalau mau turunin ban serap Tinggal buka ini Dan puter kuncinya Dan ban serapnya ada di bawah mobilnya Nah Karena jok baras ketiganya Sudut rebahnya bisa kita ubah-ubah Jadi kita bisa set nih Misalnya joknya kita tegakin Ini kita bisa naruh barang yang lebih banyak di belakang Tapi penumpangnya duduknya jadi gak enak Sedangkan kalau kita rebahin Ruang bagasinya jauh lebih kecil Tapi minimal penumpangnya duduknya lebih rileks Nah kalau mau luasin kapasitas bagasi ya Udah gak diripat ke depan lagi ya Ini bisa dipisah pakai konfigurasi 50 banding 50 Bukan pakai talian di bawah ini Ini buat narik lagi kalau joknya udah jatuh Pakainya yang di atas ini ya Nah kalau joknya udah rebuka Nanti kita bisa masukin barang yang lebih panjang Sekaligus duduk satu penumpang di paling belakang Kalau dilipat dua-duanya Enaknya lantainya rata Gak ada lubang-lubangan kayak desainnya sebelumnya Jadi kalau mau geser barangnya tinggal kita dorong aja Nah kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi Baris kedua unik nih Bisa kita buka tengahnya gini aja Jadi ini kalau kita mau masukin barang yang panjang Tapi tipis Dan tetap bisa duduk dua penumpang Dengan nyaman di kiri dan di kanan Tapi ini ada gundukannya sedikit ya Nah kalau kita lipat yang sebelah kiri Lantainya jadi rata dan panjang Dan tetap bisa duduk dua penumpang di sebelah kanannya Kalau kita lipat semua Tadah Jadi punya lantai yang rata dari belakang sampai depan Ya ada nanjaknya dikit sih di ujung Tapi bisa banget lah Buat dorong barang Kalau mau langsung geser barangnya ke depan Buat tutup pintunya disiain handle di sebelah kanan Dan buat kunci lagi Bisa klik tombol kecil yang di sebelah kanan sini Dan ini sisa storage di dalam kabin Terima kasih telah menonton! Sembilan Mesin 1300cc dan 1500cc Kayak sejak awal 2019 Senia kembali lagi dengan dua pilihan mesin 1300cc dan 1500cc Seri mesinnya juga sama sih Satu NRVE buat yang 1300 Dan dua NRVE buat yang 1500 Bedanya sekarang jadi penggerak roda depan Jadi kalau kalian lihat layout mesinnya Kan berubah itu dia ke puter gini ya Jadi gak pake gardan lagi ya Karena gak perlu menghantar energi mesin ke ban belakang lagi Bakal selipat atau enggak? Bakal kuat nanjak atau enggak? Kita tungguin aja setelah ngetes lengkap Detail mesinnya Yang 1300cc tenaganya 97 HP atau 98 PS Dan torsinya 122 Nm Sama ya kayak Avanza yang 1300cc Tapi bedanya desainnya ini Yang 1300cc selain transmisi manual Ada juga pilihan transmisi otomatis CVT-nya Nah yang mesin 1500cc Ini agak membingungkan sih Karena pertama kali kita dikasih tau orang Daihatsu Tenaganya 103 PS Terus akhirnya pas udah ada brosurnya Di bagian gambar mesin tenaganya 107 PS Tapi di brosur yang sama juga Di tabel spesifikasi Tenaganya 106 PS atau 104 HP Aduh kurang konsisten ya Kita ikutin tenaga dan torsinya Avanza atau Veloz aja lah ya Yang lebih pasti 104 HP dan torsinya 137 Nm Transmisinya yang 1500cc Manualnya 5 percepatan Otomatisnya yang 1500cc juga sekarang jadi CVT Dan bisa masukin ke mode S dari transmisinya Dan simulasiin perpindahan gigi manualnya 10. Detail-detail lain Karena jadi salah satu mobil yang fokus dikembangkan buat Indonesia Senia jelas dirakit lokalnya Dan dirakitnya di pabrik Daihatsu alias ADM atau Astra Daihatsu Motor Sama kayak Avanza baru juga Meski beda sama Veloz baru nih Yang sekarang dirakitnya di pabrik Toyota ya Dan suspensinya Depannya tetap McPherson Strat Sedangkan yang belakang diganti Dari tadinya 4 link Sekarang jadi torsion beam Senyaman apa Kita tunggu setelah cobain aja Sedangkan di cup bensinnya Nggak ada angka rekomendasi bensinnya Di balik cup bensinnya itu Tapi owners manualnya nganjurin octan minimal round 90 atau lebih Jadi kayak perta light atau shell reguler Masih bisa tapi lebih tinggi lebih baik lagi So gimana menurut kalian soal Daihatsu Senia ini Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah Klik like dan jangan lupa subscribe Kecuali Youtube Kamu di Indonesia Semoga nonton video-video kayak gini See you next time Sub indo by broth3rmax